Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Alhamdulillah Cuatanya mendung ya guys Agak teduh Oke guys, ini Engine nya Senia Udah siap naik Insya Allah nanti siang Naik sore nyala ya guys Nah, begini penampakannya Tapi yang mau dibahas bukan ini yang mau dibahas Ini Tinggal Ryan dan kita Pantau datanya Pantau datanya Ini yang mau kita bahas Unit yang Om Panjul Masih ingat beberapa Minggu yang lalu sempat ada disini Untuk kita rawat karena Mesinnya itu pincang Salah satu silindernya Tidak bekerja dengan baik Dan Waktu itu kita lakukan Turn up Throttle body cleaning Turn up nya full Karena ini masih pakai Fallup clearance model adjust Jadi kita adjust Settingan fallup nya Kita adjust Dapat Alhamdulillah Sembuh Sembuh normal Nah Hari ini Kenapa unit nya masuk kesini lagi Kenapa unit nya masuk kesini lagi Nah ini cerita dulu Dan kita analisa dasar Analisa dasar Besok waktu kita Lanjutin pekerjaannya Kita buat video lagi Oke Jadi Unit ini Dipakai enak Sudah sempat pergi Dari Lampung Timur Ke Lampung Ini guys Ke Pringsewu Dua kali ke Pringsewu Itu Dua minggu kalau gak salah Dua minggu Sabtu minggu berangkat Sabtu minggu berangkat gitu Aman-aman aja Gak ada kendala BBM juga udah mulai Efesien Asap kenal pot Baunya udah mulai harum Sudah Selayaknya Mesin EV lah Selayaknya mesin EV Dan sekarang Muncul penyakit baru guys Muncul trouble baru Mesinnya hunting Goyang-goyang Dan idol nya itu Gak bisa Gak bisa stabil Gak bisa Di angka berapa gitu Enggak Enggak tentu gitu ya Pokoknya hampir mirip Ke Hesiennya itu kemarin Oke Kita cek nyala langsung Kita cek nyala langsung Kita lihat Apakah ada cek engine yang nyala Bismillahirrahmanirrahim Nah Benggoyang kan Benggoyang kan Benggoyang kan Benggoyang kan Dengar nggak ada kayak suara detonasi gitu yuk Kayak ada suara detonasi Nah, ada di belakang Oke, kita matikan saja Nah, unit ini kemarin masih ada satu PR yang belum kita kerjakan atau belum kita ganti partnya Yaitu Filter BBM ya, atau fuel filter Jadi kemarin karena kita nyari, nggak dapet, nggak nemu, nyari-nyari nggak nemu Terpaksa kita bersihin Dan di video yang kemarin itu terlihat memang kotor banget ya Fuel filternya Nah, awalnya Aku nyangkanya cuma fuel filter Mungkin fuel filternya itu mampet Atau Kardusnya, ya itu resiko ya Resiko ketika fuel filter itu dicoba dibersihkan Dan otomatis kita bersihinnya pakai angin kompresor Kita bilas beberapa kali dengan BBM yang dipakai Nah, itu mau nggak mau kardusnya pasti rusak Kardusnya pasti rusak Dan resikonya itu kardus di dalam filter BBMnya itu Kebawa masuk ke fuel rail Nancep di semua lubang injektornya Ya Gitu Jadi ini kan tadi kayaknya huntingnya kayak kurang bahan bakar Kayak kurang bahan bakar Atau bocor kompresi Ya kan Apa yang harus kita periksa Setiap kita menemukan hal yang seperti ini Troublemya Kita pelajari sistemnya Kita ketemuin Kita pelan-pelan Cari dari yang paling mudah dulu Kita cek busi Kita cek busi Atau minimal cabut lah kabel busi satu-satu Cabut kabel busi satu-satu Sambil mesin nyala Aman Kompresi masih bagus Aman Kompresi masih bagus Setiap kita cabut kabel businya satu-satu Mesinnya masih goyang Kedua Kan ciri-cirinya hampir mirip sama Ini Distributornya Kemajuan settingannya Turunin dulu dikit Turunin dulu dikit Masih enggak Kalau masih Berarti bukan disitu Balikin dulu Balikin dulu Injektor Settingan distributor Terus Fuel filternya Dicek lagi Kalau memang benar-benar Kemarin kotor Nah Ternyata aman Fuel rail kemarin Sudah tak buka Aman Tidak ada kotoran Busi sudah cabut satu-satu Sampai tak bersin businya Aman Ternyata Settingan distributor Tak balikin Tak goyang-goyang Masih aja gitu Tak cek fuel pump Siapa tahu Fuel pumpnya Tanpa turun tanki Kita bisa Bisa cek dari luar Dengerin Jadi ketika mesinnya Nyala idle Dengerin Di dalam tanki Minimal Dengerin suaranya Fuel pump yang kerjanya Bagus itu Biasanya Dengingnya itu Berat Kayak ada huban Gitu kan Kayak Kayak nyamuk Kayak nyamuk Biasanya gitu Nah Terus Ini kenapa Semua kok bukan Gitu kan Ini kenapa Semua kok bukan Ada enggak Sesuatu yang lain Yang kalian mungkin Turigai Sedangkan kita lihat tadi Di panel Instrument Atau Dashboardnya itu Enggak ada Lampu cek engine yang nyala Berarti Indikatornya Apa Sensor-sensor yang ada itu Masih Bekerja Masih bisa Bekerja dengan Baik Sedangkan ini FW zaman dulu Kalau Di gripnya itu Injeksi Tipe D Kalau enggak salah Sistem injeksi Tipe D Jadi Jadi dia Tanpa menggunakan Oksigen sensor Tapi dia punya AFR Air fuel ratio Nah Setelah kita Cek-cek semua Fuel pumpnya Oke Full filter Ternyata aman Karena Difuel railnya Bersih Bersih Map sensor Biasanya Kalau rusak Enggak bisa digas Terus Apa yang bikin Hunting Ngelitik Gitu Cek lagi Temperatur Kemarin kan Aku ngeceknya Posisi mesinnya Masih panas nih Jadi unitnya Dijemput sama Om Perry Terus Nampak sini Kita langsung Cek Itu Kayak Kayak semua Bukan gitu ya Kayak semua Bukan Tapi enggak panik Tapi enggak panik Kita pelajari Bukan pelan Dan Ternyata Tanpa Tanpa Sengaja Aku curiga Sama Radiator Kenapa Kok kayak Yang kebakar Itu air ya Bukan BBM Karena Ngelitiknya itu Beda kan Kalau Ngelitik bahan bakar Bahan bakar yang Yang jelek banget Itu biasanya Ngelitiknya enggak Kayak tadi kan Itu tadi Kayak Panas gitu ya Krik Pelan Tapi kalau BBM yang Buruk gitu kan Krak Gitu kan Suaranya Aku curiga Sama radiator Tak buka Radiatornya Lah Kok ada asep Di radiator Setelah mesin Dinyalakan Apa yang terjadi Yuk Kok ada asep Langsung kepikiran Jangan-jangan Paking cylinder head Cabut dipstick Dipstick Bagus Oli enggak campur Tapi belum Coba nyalain mesin Dipstick Bagus Oli enggak campur Coba kita Start engine Nginya Apa itu guys Jadi Ini Ini yang pernah Yang sering Gak pernah lagi Sering Ini yang sering Saya temukan Di unit Model sekarang Tapi Seperti Avanza Xenia Grandmac Pokoknya tipe K3 Dan 3SZ Ini surprise Penyakitnya itu Surprise banget Bikin Beberapa Mekanik Bahkan Aku dulu sempat Panik Sebelum Sebelum Akhirnya Kita nemuin Penyebab Dan Treblenya Di Nova Juga sering terjadi Jadi Paking Slinder head Itu bocor Entah putus Entah Slinder head Kropos Jadi Paking Slinder head Bocornya itu Di bagian Kompresi Atau Ruang bakar Air ini Bisa Masuk Kedalam Ruang bakar Dan bikin Berat Setater Pagi hari Kayak tadi kan Ngek Ngek Gitu kan Pagi hari Bikin Ngelitik Karena yang Dibakar Itu air Tapi Oli aman Enggak Tercampur Enggak Kopi Susu Gitu kan Nah Sedangkan Ini Kenapa Kecurigaannya Terakhir Karena Temperaturnya Juga Normal Jalan Kencang Nyala AC Normal Enggak Ada masalah Temperatur Enggak Naik Tinggi Enggak Demam Artinya Enggak Demam Tapi Kenapa Apa yang Bikin Dia Enggak Demam Kemungkinan Selang Selangnya Ada Ada Kotor Jadi Kalau Kita Lihat Di selang Ada kotor Berarti ETC Engine Coolant Temperaturnya Itu Terbungkus Kerak Atau Karat Ini Coba Dengar Enggak 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 Kertek Kertek Enggak Enggak Ini lapisan Karat Yang Luar Biasa Guys Jadi Makanya Si Engine Coolant Temperaturnya Enggak Bisa Bekerja Dengan Baik Enggak Bisa Nunjukin Bahwa Unitnya Itu Demam Mesinnya Itu Demam Makanya Temperatur Normal Aja Temperatur Normal Aja Kayak Enggak Ada Trouble Gitu Kayak Enggak Ada Trouble Gitu Tapi Pada Kenyatanya Begini Kalau Radiator Waktu Mesin Nyala Itu Kita Buka Radiator Nya Kosong Terus Ada Uap Cium Guys Nah Lobangnya Dindus Dindus Kucing Gitu Apa Yang Keluar Nah Dari Sini Juga Kelihatan Fokus Nah Kenapa Di Bagian Sini Gak Ada Gak Airnya Gak Mau Nempel Ini Kan Bahan Bakar Tuh Gak Mau Nempel Airnya Guys Ditutup Nya Bagian Tengah Nya Kering Berarti Yang Di Dalam Sini Itu Uap Uap Campuran Bahan Bakar Dan Udara Jadi Ketika Tutupnya Ini Dipasang Airnya Itu Bisa Masuk Ke Ruang Bakar Saat Piston Turun Keisep Beles Gitu Akhirnya Masuk Waktu Piston Turun Waktu Piston Naik Ada Yang Terbakar Ada Yang Pulang Ke Radiator Kok Sini Enggak Mendidih Mas Sini Enggak Mendidih Mendidih Itu Ketika Airnya Cukup Mendidih Ketika Airnya Cukup Akan Balik Kesini Dan Tumpah Tapi Kalau Air Yang Disini Kurang Radiator Kurang Dan Yang Keluar Hanya Uap Lewat Kini Guys Ini Lobang Lobang Buang Jadi Kalau Air Kita Ngisip Dari Bawah Ini Lewat Sini Karena Yang Keluar Itu Uap Tidak Ada Bekas Gitu Tidak Ada Bekas Padahal Ini Ada Rubang Masuk Ke Bawah Dulu Minimal Keluar Gelembung Keluar Gelembung Tapi Kita Jarang Perhatiin Saat Mesin Nyalah Disini Ada Gelembung Atau Tidak Kita Jarang Perhatiin Jadi Gelembung Itu Kerendam Di Air Dan Uap Bersih Gitu Kayak Vapor Gitu Jadi Ini Analisa Awal Kita Analisa Awal Kita Jangan Panik Kita Cari Pelan Pelan Jadi Begitu Kerusakan Paking Sinderhead Itu Kalau Zaman Dulu Hanya Dengan Ciri Ciri Olinya Kopi Susu Kompresinya Bocor Oli Ada Bocor Keluar Lewat Bawah Sinderhead Pokoknya Gitu Dan Di Tahun Yang Baru Baru Ini Dengan Generasi Mobil EV Itu Bertambah Lagi Dari Oli Kopi Susu Kebocoran Oli Di Bawah Paking Sinderhead Atau Di Bagian Paking Sinderhead Terus Unit Overheat Tapi Air Tidak Bercampur Dengan Oli Air Tidak Ada Gelembung Tapi Airnya Jadi Bahan Bakar Satu Lagi Nambah Lagi Terus Ketika Dibongkar Biasanya Tidak Terlihat Kebocorannya Itu Kalau Unit Innova Sama Innova Sama Grand Mag Ras Gitu Juga Pokoknya 3SJ Pokoknya Mobil-Mobil Yang Baru Pantaran Itu Tidak Terlihat Kebocorannya Tidak Terlihat Putus Gitu Cuman Itu Memang Memang Terjadi Dan Itu Biasanya Melengkung Di bagian Slinder Head Di bagian Slinder Head Jadi Yoh Yoh S Yoh Gitu Kita Dapat Tambahan Lagi Yoh Trouble Pusing Pusing Jangan Jangan Ini Kemarin Diambil Kita Langsung Temuin Kemarin Sore Kita Sudah Konfirmasi Kita Tinggal Siap Untuk Cover Cover Hull Kita Mau Bongkar Hidrat Dulu Tapi Insyaallah Nanti Siang Nanti Siang Mulai Kalau Kita Bongkar Ini Kita Buat Videonya Dan Insyaallah Kita Besok Pagi Insyaallah Besok Pagi Kita Udah Bisa Bikin Video Buat Pantau Pantau Unitnya Senyanya Yoh Ini Udah Siap Naik Insyaallah Geng Insyaallah Geng Jadi Gini Oke Sekian Dulu Dari Saya Tentang Kita Analisa Awal Unit Koda Bensin 2000 CC Jadi Gini Aja Apu Nek Nek Kalau Dibahas Semua Tidak Selesai Sehari Jadi Keterkaitan Antara Sensor Satu Dengan Yang Lain Terus Efeknya Kemesin Itu Wow Gak Selesai Jadi Gitu Oke Sekian Dulu Dari Saya Semoga Video Kali Ini Bermanfaat Salam Dari Saya Arief Bayu Caksono Yang Bertugas Salam Mekanik Paling Konyol Dari